hai 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 lagi makan iya ianya lari-lari main kutak tumpet sama orang enggak tahu teman iya nah terusnya penemuin itu ada ada kundilanak merah kundilanak merah terusnya tuh mabur ya bener mabur kemana enggak tahu terus kesana kuntilanaknya iya ke sana terus kesitu iya jadi di open ini di area melihat ini tangkorak yang tangannya aja gimana deh tadinya dimana halo teman-teman ketemu lagi dengan video saya dan kali ini saya berada di Kabupaten Cirebon tempatnya ini di tempat krematerium atau tempat kremasi pembakaran dan jenajah dan di depan sudah ada gedungnya teman-teman tempat untuk kremasi dan di sini nanti akan saya coba ngobrol dengan anak-anak di sini ya anak-anak di sini adalah anak-anak ke dari petugas kremasi yang tinggal di sekitar sekitar belakang gedung ini Oke sebelum kesana di sini ada semacam tempat untuk upacaranya teman-teman ini ada dupanya banyak ya di sana sepertinya sebelum acara kremasi pembakaran jenajah menupacara di sini dulu ya dan ini sepertinya tempat untuk bakar kertas ya teman-teman nih seperti ini nih kalau tampak dari kejauhannya ya oke dan di sini sepertinya ada anak-anak nih yang kita akan coba tanya-tanya nih anak-anak dari petugas kremasi apakah mempunyai pengalaman mistis atau enggak ini karena anak-anak punya ini temen-temen punya penglihatan beda dengan orang dewasa ya apakah mengalami hal-hal aneh enggak itu halo halo dek lagi ngapain dek lagi duduk lagi main di sini Oh oke dek dek boleh duduknya di sana biar enggak gelap deh Oke deh om mau tanya nih ada ini tinggalnya di sini deh Oh berarti ibu sama bapaknya di sini tinggal di mana deh rumahnya dek di belakang di belakang gedung ini nah deo mau tanya nih ade selama tinggal di sini mungkin sejak kecil ya deh bermain di sini kalau malam hari deh main enggak di sini Oh malam hari juga main di sini Oh gitu ya oke omnya geser dulu ya oke ini kenalan dulu ini ini dengan adek siapa nih yang baju hitam mama abu Hai namanya siapa namanya Arya Oh kalau ini siapa yang senyum terus rapi Oh jadi ini Arya sama ini rapi teman-teman nah teman-teman deh Arya sama siapa tadi derapi ini sudah sejak kecil di sini karena ibu bapaknya adalah seorang petugas krematoris terium nyatot tugas pembakar jenajah nah ini om mau tanya deh kan ada suka bermain malam hari di sini ya itu pernah mengalami lihat hantu makhluk halus enggak deh di sini pernah Oh pernah melihat lihat apa aja itu kuntilanak di mana deh itu kuntilanak lihat di open itu pas lihat di open gitu gimana ceritanya ceritanya lagi main lari-larian sama rapi sama rapi nanti open tuh ada putih-putih di bolongannya yang deketnya tuh putih-putih kayak orang itu bisa lari Iya terus ada di sana di atas gimana Oh gedung itu lagi ngapain gedung kok tadinya dari open kaget kaget nangis enggak enggak cuman takut aja terus lari terus bilangin ke Bapak atau enggak tahu dibilangin ke Bapak ya terus sama Bapak gimana kata Bapak nyari nanti pergi Oh gitu terus selain lihat sosok putih itu pernah lihat sosok apalagi deh lariat hitam hitam kayak bayangan tapi ngilang-ngilang hitam bayangannya tapi ngilang-ngilang itu dimana disini lagi main apa namanya lagi main lompat tadi Oh di masih di sekitar sini nah di sekitar sini pernah melihat bayangan hitam hitam teman-ngilang cuman suka ngilang-ngilang itu ya deh itu sosoknya gimana deh kayak kakek-kakek atau kayak Bapak-bapak gimana kayak Bapak-bapak ada di sini ngilang lagi di mana lagi nanti nombol lagi kemana deh ini enggak takut lihat itu yang ngilang-ngilang Bapak-bapak itu takut langsung lari lagi ke belakang hari lagi ke belakang enggak nangis enggak enggak Oh gitu kalau ini deh siapa dok aku derapi pernah ngalami apa aja di mana di tembok itu itu gimana ceritanya bisa lihat lagi main malam juga lagi main petak umpet sama di area terus gimana ceritanya ceritakan gitu awalnya gitu gimana bisa lihat sosok merah itu panjang itu rambut panjang di situ masih di gedung itu pabrik kayaknya ya terus gimana lanjut ada kayak kayak merah-merah tuh terusnya malah disitu terus ngilangnya disitu dimana disitu oh disitu ya berarti disini mainnya berempat ya ini ketawa aja nih deh halo 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 bager nah berarti berarti menghilangnya disitu itu yang sosok apa kuntilanak merah kuntilanak merah kuntilanak merah kuntilanak merah kuntilanak merah itu takut nangis iya terus gimana ini pulang ke Bapak panggilin atau gimana panggilin gimana Hai terus sama Bapaknya gimana ya biarin aja tinggi lang gini gitu kalau di area selain tadi sosok bayangan hitam hitam hilang-hilang pernah apalagi ngalamin apalagi ya pernah ada tengkorak tengkorak iya tangannya aja jalan-jalan tangkorak aja tangannya jalan-jalan iya jalan-jalan jadi enggak gerak-gerak makinnya tapi yang lainnya enggak ada kepala badan enggak ada kaki enggak ada tangannya aja jari-jarinya Oh jari-jarinya gerak sendiri kayak gini-gini Oh itu dimana deh itu di belakangnya di belakangnya open di belakangnya open Oh tapi bukan di dalam open bukan deketnya mesin deketnya mesin itu kejadian jam berapa malam apa siang malam malam habis maghrib habis maghrib wah ini bener-bener anak-anak ini pemberani ya ketemu dengan sosok-sosok ya makhluk halus disini tapi temen dan sekarang masih bermain disini jadi enggak ada takutnya ini mungkin karena dilahirkan disini dan bermain dari kecil disini jadi mungkin udah terbiasa dengan sosok-sosok aneh tersebut ya dia selain sosok-sosok pengkorak itu kalau suara-suara deh pernah denger suara-suara aneh gitu enggak pernah suara apa aja deh orang menangis gimana coba nangisnya kayak gimana nangis-nangis anak kecil apa nangis orang dewasa kayak orang dewasa nangisnya disitu disitu Oh masih disitu deh itu nangisnya gimana dinangisnya yang nangis ketemu apa itu lagi makan iya ianya lari-lari main kutat kumpet tuh sama orang enggak tahu teman iya nah terus nemuin itu ada ada kuntilanak merah kuntilanak merah terus yang tuh mabur iya bener mabur kemana enggak tahu terus kesana kuntilanaknya iya kesana terus kesitu iya kesitu terusnya dia-dia pulang-pulang nangis ketakutan gitu ya jadi nggak main malam-malam lagi jadi sekarang mau kebanyakan mainnya siang itu kalau malamnya takut ketemu lagi sama sosok kuntilanak merah itu iya gitu ya kan kalau banyak teman-teman nggak bakalan ketemu kalau sendirian main ketakumpet kan sendiri ngumpet dimana gitu ya siapa tahu dekat takutin kalau ini deh ada ini umurnya sekarang berapa umumnya 10 tahun kalau ini derapi umurnya berapa 9 tahun kelas berapa tiga nah ini teman-teman derapi sama de arya ini salah anak-anak yang sejak kecil main disini tadi sudah dijelaskan pernah bertemu sosok kuntilanak merah terutama nih derapi dan sampai nangis lihat kuntilanak merah gitu ya dia dan kalau de arya ini melihat sosok-sosok orang berjalan ya dia hilang-hilang itu sosok bapak-bapak ya dia juga pernah melihat tengkorak gerak-gerak gitu tangannya doang tapi teman-teman tidak keseluruhan yang hanya melihat tengkorak tangannya doang oke deh ditunjukin dimana deh ke ini ketemu ini orang yang hilang-hilang itu dimana lokasinya diantar sama deh ini kita mau kemana deh ke open jadi di open ini di area melihat ini tangkorak yang tangannya aja di mana deh tadinya dimana pojok sana pojok sana ya dekatnya mesin yang C so mesin yang C itu iya bisa ada di sini ternyata ada di bawah ini iya gerak-gerak langsung gerak-gerak adanya lagi di mana di karyanya lagi di sini lagi lagi manggil sirasi Oh main yuk nah terusnya selesai langsung ketemu langsung madap kesana ada tengkorak gerak-gerak gitu deh ya siap deh kalau ini melihat ini sosok bayangan hitam 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 ngilang-ngilang temen-temen ya gimana deh di sini sosok kurang suka ngilang-ngilang lagi di sini ada bayangan sendiri bisa ada bayangan lain tapi nggak ada orangnya itu jam berapa deh sekitaran abisnya Isya lah jam 8 abis Isya ada main di sini itu lama nggak ngilang-ngilang lama-ngilang sebelumnya ada disini dulu sampai jam 8 bilang-ngilang terus tak cariin gimana-mana hilang lagi ngilang lagi Oh gitu kalau ini deh kalau ada yang lagi pakar jenajah ada suka lihat nggak suka takut nggak 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 udah biasa kali ya iya Halo tuh jadi ini tempat bermainnya anak-anak temen-temen padahal ini adalah tempat krematorium atau tempat kremasi namun anak-anak kecil nih terutama nih bermain di sini deh kalau malam bermain nggak di sini kalau ada pernah ngalami nggak pernah apa deh perempuan perempuan apa deh kuntilanak di mana deh di mana di pohon beringin pohon beringin dimana deh coyok kita tunjukin deh di sini Hai print beringin depan kita lihat katanya maaf ini dengan adek siapa dengan adek supi nah adek supi ini temen-temen melihat sosok kuntilanak ya deh ya di pohon beringin itu itu adeknya lagi ngapain di sini lagi lagi main pedak kumpet malam-malam tuh barang teman-teman pas ada yang melihat sosok kuntilanak itu ada langsung lari atau menangis lari-lari takut terus gimana bilang enggak ke orang-orang yang lain ada-ada kunci ada kuntilanmu bilang temen-temen pada takut banget ya enggak dia ada sama samprin nggak sih lagi kuntilan atau langsung lari-lari langsung lari aja Oh gitu ya kalau pengalaman yang lain selama bermain di sini selain ketemu kunti apa lagi udah Oh cuma sama kunti aja berarti di pohon beringin ini sosok kuntinya temen-temen dia aja sampai tahu sampai bisa melihat jadi mudah-mudahan tidak ketemu lagi ya deh ya oke oke teman-teman itulah pengalaman dari tadi tuh deh Arya derapi sama siapa satunya lagi desupi pernah mengalami hal-hal gaib di sekitar sini ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi lagi ya karena kasihan mati anak-anak yang lagi bermain asyik disini main pelanggan bisa bertemu dengan sosok-sosok kaib seperti itu ya oke ini hanya bagian dari pengalaman anak-anak saja temen-temen semoga kita selalu dijauhkan ya dari hal-hal gaib hal-hal ketemu makhluk halus terlihat dan semoga adek-adeknya ini tidak diganggu lagi oleh sosok-sosok makhluk kaib di sekitar tempat kremasi ini oke adek terima kasih banget ya sudah berbagi pengalaman selama bermain disini oke temen-temen sekian saja videonya kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati